Berawal dari hobi pemisah warga Cianjur sukses berternak ratusan ekor kelinci dengan 11 jenis baik lokal maupun dari luar negeri. Bahkan dengan berternak kelinci dirinya menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Lihatlah kelinci-kelinci ini, lucu dan mengemaskan bukan? Ada yang berbulu tebal hingga menutupi mata atau telinga panjang menggantung sampai berbola mata berwarna merah menyala. Di tempat ini terdapat 500 ekor kelinci dari berbagai jenis berbeda baik lokal maupun luar negeri. Berawal dari sekadar hobi dan mengikuti komunitas pencinta hewan peliharaan, Ruli Alpazari, warga Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur, mulai mengembangkan usaha sejak 3 tahun lalu. Ruli yang sehari-hari bekerja sebagai staff keuangan di salah satu instansi pemerintah, mulai mengembangkan petanakan kelinci di perkenarangan rumahnya. Belajar merawat hingga memilih indukan yang baik membuat jumlah kelinci miliknya terus bertambah. Berbekal pengetahuan dari anggota komunitas lainnya, Ruli pun mulai mengerti cara memberikan makanan, menjaga kesehatan, serta membersihkan kandang kelinci. Kini, petanakan ini menjadi salah satu pusat penjualan kelinci terbesar di Kabupaten Cianjur. Kini, Ruli pun mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dari betanak kelinci. Bahkan tidak hanya di Cianjur, kelinci-nya sudah terjual hingga kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kalau saat ini yang paling digemari itu jenis Fujiluf sama Inggris Angkora? Itu dari daerah mana? Kalau Inggris Angkora itu dari Inggris, Pak. Kalau Fujiluf itu kebetulan aslinya itu dari titisan dari Amerikan Fujiluf, cuman dikembangkan di Indonesia, jadi kelinci Indonesia yang beras dari luar. Nah, dua jenis kelinci impor yang banyak diburu, yakni Anggora dan Lop, memiliki karakteristik khusus. Kelinci jenis Anggora yang berasal dari Inggris, bersifat berbulu halus dan tebal, dengan tingkat pertumbuhan bulu mencapai 2,5 cm per bulan. Anggora dewasa biasanya mempunyai bobot hingga 2,7 kg. Sedangkan kelinci jenis Lop memiliki tubuh padat dan kompak, kepala lebar, serta bola mata hitam. Perbedaan mencolok dengan jenis kelinci lainnya terdapat pada bentuk telinga yang panjang, lebar, dengan posisi jatuh. Telinga jenis Lop dapat mencapai 63-75 cm dengan ujung telinga berbentuk bulat. Kelinci-kelinci jenis lainnya pun cukup unik, seperti jenis Rex yang berkombinasi warna bulu dan Flemish Giant yang berpostur besar. Harga jual kelinci tersebut mulai dari Rp150.000 hingga Rp1,5 juta per ekor. Bahkan, kemurnian garis keturunan maupun persilangan jenis dapat mempengaruhi harga jual kelinci.